Oke Mas Purus, sebelum kita lanjutkan videonya, saya ngasih mempunyai grup STS open lagi Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024, teman-teman Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret, teman-teman Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya Grup rekomendasi April dan grup diskusi April Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret, teman-teman Di sini kita cuma di VTNY, baik pegasnya TP singkat ya Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel, teman-teman Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil sam-sam swingnya aja Terus ini kita ada Arto Cuan, ya, terus BTPS kita plan CL dulu padahal ini masih bisa di hold sebenarnya Terus ada Petru Cuan, ada PT PP Cuan, Adi Cuan, Visi Cuan, Tos Cuan, VKTR Cuan Dan masih banyak lagi di atasnya, teman-teman ya Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April Teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa dibuat investasi Nah, ini ada 38 saham, teman-teman, ini sudah kita buka dan yang lain kita tutup Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti, teman-teman ya Selain ini, teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa Ada 175, ini saya kasih, ini yang sudah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya Jadi masih banyak banget teman-teman ya, teman-teman harus wajib punya tabel ini Bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter Oke, kita lanjut videonya, teman-teman Semua sebelumnya kita di Fajar Daily Dan kali ini kita membahas PTBA Tadi kita sudah bahas di bidang tetraktor atau UNTR Nah, kira-kira dividennya adalah segitu, pahit-pahitnya segitu Dan kita juga sudah bahas juga kalau 60% itu berapa di UNTR Jadi bagi teman-teman yang masih hold UNTR, bisa lihat video saya yang lalu yang bahas UNTR guys Nah, kali ini kita bahas PTBA Ya, PTBA mungkin bagi teman-teman yang hold PTBA ini wajib nonton video ini sampai akhir Teman-teman kita akan hitung kira-kira berapa dividen dari PTBA dan gimana prospek kedepannya Nah, kita nggak bahas harga wajarnya Karena PTBA ini jauh di bawah harga wajar Harga wajar yang sudah kita hitung adalah Rp4.500 maybe Seperti itu guys Di Rp4.000an lebih lah di sini guys Ini harga wajar PTBA itu di sini Nah, ini jauh banget di bawah harga wajar Tapi kalau saham batubara memang seperti itu Dia itu harga wajarnya jadi resistant Dan biasanya kalau dia itu mau nyentuh harga wajar itu saat batubara itu setinggi langit Baru dia nyentuh harga wajar Kayak gitu guys ya Jadi istilahnya saham-saham batubara itu memang dari dulu dijualnya itu murah Kayak gitu guys ya Nah gitu ya, mungkin karena batubara ini adalah Apa namanya produk yang istilahnya nggak bisa diperbaharui Dan suatu satak bakal diganti Maybe seperti itu Jadi investor selalu menilai saham-saham batubara itu di harga yang murah Seperti itu guys ya Nah, gimana nih Bagi teman-teman masih hot PTBA bareng STS ya Kalau STS itu beli PTBA di bulan lalu Yaitu di bulan Februari Dan teman-teman masih pada hot nih pasti ya Untuk PTBA Kalau yang bulan ini kita memang belinya yang baru yaitu UNTR Nah, disini guys ya Ini STS Oh ini, bukan nih Oh ini guys ya Nah, ini Nah, kita memang masih punya MTEC Memang Kira-kira segini memang untuk MTEC Dan disini kita masih hold PTBA Yaitu di AVG sekitaran 2.500 guys Nah, itu AVG PTBA di STS Dan sekarang udah 15% Jadi, sebenarnya PTBA ini udah taking profit Jadi, kita itu targetnya hanya 10 atau 11% Di STS yang lalu Cuman, apa namanya Ada sebagian teman yang masih ngehold sampai sekarang Berarti dia udah hampir 16% Karena dia memang mau ngambil dividennya teman-teman ya Jadi, sebenarnya untuk PTBA ini udah selesai gitu ya Untuk targetnya sebenarnya Tapi, yang masih hold is okay Nah, kita akan coba hitung berapa kira-kira Apa namanya dividen dari PTBA ya Gini guys Oke, sebelum kita lihat Apa namanya dividen PTBA tahun lalu Yang dia bagi 100% Kalau teman-teman ngikutin PTBA Dan saya ngambil dividen PTBA tahun lalu Itu PTBA itu bagi 100% lah Jadi, DPR itu 100% Jadi, IPS-nya ini adalah saat 10 Eh, 1092 itu semua dibagikan ke dividen Jadi, waktu itu dividen yieldnya itu 30% Kalau nggak salah Wah, pesta banget guys Tapi, abis itu ARB Gitu guys ya Di sini nih Di sini nih Saya ngikut guys Saya ngambil dividennya Tapi, waktu itu saya ngambil dari bawah Saya udah ngambil dari bawah sini guys Terus, ini saya cahut Loncat DR Bagi dividen 100% laba gitu Yieldnya hampir 30% waktu itu Terus, abis X-Date-nya dibanting Nah, tapi saya masih cuan Karena saya ngambilnya di sini Oke Nah, saya akan ngulangin hal yang sama Ya Tapi, saya udah memang STS udah ngambil dari bawah guys Dari sekitaran ini ya Kalau nggak salah Memang kita ngambilnya di sini guys Waktu di bulan Februari Kalau si PTBA Dan waktu di sini Sebenarnya udah selesai gitu ya Terus, teman-teman mungkin Ngambil lagi di sini Terus, di bawah naik Oke Terus Kita akan coba hitung Berapa kira-kira dividen PTBA Apakah PTBA mau bagi Dividen 100% lagi Kalau kita lihat di sini teman-teman Kalau kita mau ngomong Oh, PTBA pasti bagi Dividen 100% lagi Kalau teman-teman yakin nih PTBA itu pasti bagi Dividen 100% lagi Berarti dividen PTBA adalah 530 Atau 531 Nah, kalau yakin Bagi dividen 100% 531 Nah, kita hitung aja guys 531 Ya, dibagi Sekarang harganya berapa nih PTBA 2.900 Nah, berarti teman-teman masih dapet Dividen Yield Itu adalah 18% Di harga yang sekarang Kalau teman-teman yakin PTBA bagi dividen itu 100% Kalau yakin ya Tapi kalau saya nggak yakin Saya nggak yakin Dividen PTBA itu 100% lagi Karena saya baca laporan Keuangannya teman-teman Saldo laba PTBA itu udah mau habis Ya, karena dibagi dividen Tahun lalu yang gede Nah, sekarang saldo labanya Udah menipis teman-teman Jadi saldo laba itu berfungsi Untuk istilahnya itu Ekspansi lah Seperti itu guys ya Jadi untuk Kebutuhan yang tak terduga Seperti itu Dan sekarang udah mau habis Saya kira PTBA Kita akan rasional Ya, nggak akan bagi Dividen 100% lagi Ini menurut perkiraan saya Tapi ya Semoga aja dia bagi 100% Kita ngomong semoga aja Tapi kan kita Ya, istilahnya harus Kritis gitu ya Tentang keadaan perusahaan Biar kita itu Nggak terlalu Mengharap suatu hal Yang berlebihan Gitu guys ya Nah Teman-teman lihat disini Untuk PTBA PTBA memang dari Tahun 2022 Kebelakang sampai 2021-2022 Itu memang bagi Dividen 100% Nah Tapi kalau teman-teman Lihat tahun 2020 2020 Itu PTBA Itu Bentar nih Disini 2020 itu berarti Dibagi tahun 2021 Ya disini guys Nah disini Dividennya itu Cuman 74 Tapi kan ini Karena pandemi Pandemi Makanya kita Nggak bisa Istilahnya itu Ngukur ini Namanya pandemi Nah kita ambil aja Sebelum pandemi Yaitu di tahun 2020 Dari laba 2019 Dan tahun 2019 Dari laba 2018 Nah kita lihat disini teman-teman Kalau teman-teman lihat disini Tahun 2018 Itu PT Tahun 2017 nih 2017 Ini kan dibagikan 2018 Nah Dividen PTBA 2018 Itu adalah 318 Nah kita lihat disini IPS-nya adalah 389 Nah ini udah saya hitung Itu 80% Nah disini kita lihat Laba tahun 2018 Itu adalah 436 436 Disini 2019 Itu 339 Nah itu sekitaran 80% Jadi saya kira guys PTBA itu akan bagi DPR-nya 80% Nah Sekitaran itu Kurang lebih Nggak akan 100% laba Karena PTBA Juga namanya perusahaan Dia butuh kas Butuh kas Jadi saldo laba itu guys Nah kalau kasnya Terlalu nipis Atau mau habis Kan bahaya juga Jadi saya kira sih Nggak akan Bagi Dividen 100% lagi PTBA untuk tahun ini Dia akan Mendingin kas dulu Harusnya seperti itu guys Tapi ya Kita berharap Bagi Dividen 100% Harapan kita Tapi kita Kita ngomong Paitnya Dan Apa namanya Ya untuk Kebaikannya Perusahaannya Dia kan kita Perusahaan Sebuah perusahaan Butuh kas Seperti itu guys Berarti 80% Dan alasan yang kedua adalah Hutangnya naik Hutangnya sekarang 0,8 Jadi kasnya nipis Hutangnya naik Kasnya nipis Hutangnya nambah Nah harusnya dia Devinya dikurangi Untuk modal Nantinya guys Atau untuk bayar hutang Atau apalah Seperti itu guys Jadi Nggak akan bagi 100% lagi 100% lagi Kalau pikiran saya Nah kita hitung aja guys Kalau kita anggap Paitnya Yaitu 80% Nah kita hitung aja guys Nah IPS ini kan 531 ya guys ya 531 dikurangi Apa namanya 20% Gitu guys ya Nah Berarti Dividennya sekitaran 424 Ini masih gede guys Nah kita hitung ya 424 dibagi 2.900 Bred Guys Jadi Dividen PTBA Paitnya Itu masih dapet Segini Hampir 15% Kalau teman-teman yang STS ini guys STS yang tadi Ini guys Nah ini Yang di AVG 2500 Itu berarti Dapet berapa tuh Ya mungkin Dapet sekitar 16% lah Kalau masih ngehold Di AVG 2500 Gimana Teman-teman ya Walaupun PTBA Itu paitnya Bagi 80% Karena PTBA Belum Selain pandemi Selain pandemi Dia nggak Lebih kecil Dari 80% Jadi harusnya sih Inilah 80% Itu aja Masih dapet Sekitaran 14,6 Dengan harga yang sekarang Jadi masih gede guys Dividen PTBA Dan harusnya masih naik Nah ini harusnya masih naik Untuk PTBA guys Dalam Dia kan mau bagi Dividen sekitaran Bulan Juni Bulan Juni Dan sekarang Bulan Nah mungkin Kalau misalnya Kalau misalnya PTBA itu Dikoreksi dikit Ambil aja Ambil aja Karena Kalau kita lihat Dari tahun lalu Itu PTBA itu Koreksi di Bulan Mei Nah April Mei Nah Mei ini Koreksi PTBA Nah semoga aja Kalau teman-teman Yang ketinggalan Nggak sempat Ngambil di 2500 Kayak STS Gitu ya Terus Ngiranya udah tinggi Tunggu aja Bulan April atau Mei Harusnya ada Koreksi dikit Baru nanti Digas Akhir Mei atau Juni Nah itu Digas Seperti itu guys Jadi masih ada Kesempatan bagi teman-teman Di PTBA Karena masih lama Gitu ya Nah nunggu koreksi Masuk akal Untuk si PTBA Dan perkiraan dividen Itu minimal Itu segitu Ya Yang tadi saya sebutin Teman-teman Oke mungkin itu aja Mas peninfas Dari itu jangan lupa Untuk like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya